Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo SD3 Ketemu lagi bersama Pak Rijuan Pada hari ini Ya, dalam pelajaran tematik Oke How are you today? Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya yang ada di rumah? Semoga tetap diberikan kesehatan Semoga tetap diberikan semangat Dalam belajar di rumahnya Ya Oke, untuk hari ini Apa yang akan kita bahas teman-teman semuanya Hari ini kita akan mengulang materi yang kemarin Mengenai tentang perubahan wujud benda Ya, hari ini kita ke bagian Bagian ke duanya Oke Baik teman-teman semuanya Sebelum kita mulai ya Marilah kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Oke Let's do the star for thematic study Oke, kita mulai ya Untuk pelajaran tematik hari ini Hari ini kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda Bagian kedua Dari contoh perubahan wujud bendanya Oke Kemarin kita sudah belajar ya teman-teman semuanya Istilah-istilah yang membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublin, dan mengkristal Nah, bentuk disini ini hanya memudahkan saja Maksudnya apa? Maksudnya kita lihat teman-teman Disini ada yang disebut membeku Membeku maksudnya apa? Membeku maksudnya adalah disini Membeku itu dari benda yang berujud cair berubah menjadi padat Ya Kemudian, apa lagi? Nah, ada istilahnya mengembun Mengembun Aku balik Mengembun Kalau mengembun Dari benda gas berubah menjadi cair Ya Itu sesuai yang ditunjukkan oleh tanda panah ini Ya, ini ada tanda panah gitu ya Nah, sebaliknya juga disini ada menguap Menguap berarti dari benda cair berubah menjadi gas Ya, itu hanya memudahkan saja Jadi bentuknya seperti ini Oke Nah, sekarang kita akan bahas lagi yang kemarin Ya Nah, contohnya disini Yang pertama mencair Mencair kemarin kita sudah belajar ya Yaitu dari benda padat berubah menjadi cair Ya Dari benda padat berubah menjadi benda yang berujud cair Ya Kemudian yang kedua ada membeku Kalau membeku kebalikannya Dari benda cair berubah menjadi benda yang padat Ya Itu yang membeku Kemudian ada yang menyublim Kalau menyublim dari benda padat menjadi gas Kemudian ada mengkristal dari benda gas berubah menjadi padat Kemudian ada mengembun dari benda gas berubah menjadi cair Kemudian ada menguap benda cair berubah menjadi gas Ya, jadi kebalikannya Oke Nah, disini ada contohnya Contohnya ya Contohnya apa? Yang membeku Yang membeku dari air menjadi es batu Tadi kan air bentuknya cair ya Nah, berubah menjadi es batu Dari air berubah menjadi es batu Es batu ini bentuknya padat ya Padat Nah, jadi bentuk es batu ini kan padat Kalau air ini kan cair ya Bentuknya cair Nah, jadi dari benda yang bentuknya cair berubah menjadi padat Contohnya air berubah menjadi es batu Itu membeku Kalau mencair kebalikannya teman-teman Kalau mencair dari bentuknya cair Berubah menjadi Eh, benar-benar menjadi cair Dari bentuknya padat Berubah menjadi bentuk cair Itu maksudnya Contohnya es batu menjadi air Kemudian ada yang menyublim Kalau menyublim Contohnya dari kapur barus Yang bentuknya padat Berubah menjadi Dia akan habis Menjadi gas Ini dari padat menjadi gas Kemudian mengkristal Kalau mengkristal Ini dari gas Dari bentuk gas menjadi padat Contohnya Uap di kulkas Nih, kalian teman-teman yang ada di rumah Silahkan coba buka freezer atau kulkas Nah, nanti akan ada seperti asap Nah, asap itu uap Nah, uap itu nanti akan berubah menjadi es Coba lihat di langit-langit kulkas kalian Yang di freezer-nya Itu nanti di atasnya itu akan ada Seperti es ya Yang apa Yang keras Nah, itu contoh dari mengkristal Kemudian mengembun Kalau mengembun Es batu pada gelas Nah, nanti tiba-tiba gelasnya Akan basah yang di luar Coba kalian praktekin Kalian taruh es batu ya Atau batu es Di dalam gelas Kemudian Nanti lama-kelamaan Gelas yang bagian luarnya Akan seperti basah ya Seperti ada embun-embun Nah, itu contoh mengembun Ya, dari es batu ketika yang ditaruh di gelas Jadi di luar gelasnya itu ya Di bagian luarnya akan basah Nah, itu contoh mengembun Jadi ada embun-embunannya Ada embunnya Kemudian yang terakhir ada menguap Kalau menguap Di sini berarti dari bentuk cair Berubah menjadi gas Contohnya Ketika kalian memasak air Kan air mendidih tuh Kemudian kalian tutup Pakai tutup panci Ya, kalau misalkan masak airnya di panci Nah, terus kalian buka tutup panci itu Lalu lihat Ya, lalu lihat disitu ada Seperti ada air-airnya Nah, itu karena dari air itu Yang bentuknya cair Menguap ya Menguap Dengan adanya gas tadi Uapnya itu seperti tadi ya Seperti ada asap-asapnya Itu uapnya Nah, itu menguap Contohnya ya Dari bentuk air yang mendidih Yang dipanaskan Ini ya akan menguap Oke Lalu disini ada tugas Silahkan ini kalian isi Nomor 1 sampai 5 Kemudian Yang bawah ini Yang nomor 6 Silahkan kalian gambar ya Yang ini Gambar Nah, kemudian teman-teman Disini ada tugas Membuat percobaan Percobaan nanti Untuk PTS ya Untuk PTS Di Porto Polio Nah, disini silahkan Nama-namanya Kebagian apa Untuk percobaannya Disini contohnya Ajis Ajis kebagian Percobaan untuk Mengembun Nah, silahkan nanti Berarti Ajis Fokus untuk Membuat percobaan Yang mengembun Dan lain sebagainya Bagi yang belum Ada namanya disini Nanti silahkan Japri Parijon ya Dan untuk teknisnya Nanti akan Parijon Infokan kembali Oke Itu untuk tugasnya Untuk nanti PTS Oke Untuk membuat Percobaan Nanti bentuknya Kayak gimana Nanti akan Parijon Informasikan lagi Oke Baik teman-teman semuanya Itu aja Untuk hari ini Hanya sebatas Rangkuban yang kemarin Semoga teman-teman Paham Dan semoga teman-teman Bisa untuk melakukan Percobaannya Ya Baik Parijon tutup dulu Dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Dan doa penutup majelis Subhanakallahumma'ubimdika Asyadu'alla ilahi ilanta Astagfirullah Wattu'ubu'ilaiq Parijon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum